PDIP menjanjikan program KTP Sakti ketika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berhasil melenggang ke kursi kepresidenan pada pemilu 2024. KTP Sakti ini merupakan program yang diklaim bisa menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Kata Sakti merupakan akronim dari satu kartu terpadu Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, pada minggu 10 Desember 2023. Maka ini mendapatkan seperti KTP Sakti, saudara-saudara sekalian. Apa itu Sakti? Sakti itu singkatan dari satu kartu terpadu Indonesia. Jadi bagi rakyat miskin tidak perlu banyak kartu, cukup menunjukkan KTP Sakti. Cepatannya bagaimana? Hasto menambahkan pasangan Ganjar dan Mahfud akan melanjutkan berbagai hal baik yang dimiliki oleh Presiden Jokowi selama dua periode pemerintahannya. Salah satunya adalah program KTP Sakti ini. Seperti diketahui, Jokowi kerap menggunakan sejumlah kartu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di masyarakat. Misalnya, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Hampir sama dengan Jokowi. Ganjar dan Mahfud akan memberi lakukan penggunaan kartu, namun disederhanakan dengan satu kartu, yakni KTP. Hasto pun menyinggung soal cara Prabowo Subianto dalam menjawab penyelesaian persoalan rakyat. Termasuk soal utang ratusan triliun rupiah yang diajukan Prabowo untuk anggaran penyediaan alutsista. Maka, ketika menghadapi penyelesaian tentang kebutuhan pokok rakyat, apa yang dijawab Pak Gajar berbeda dengan penyelesaian oleh Pak Prabowo. Apa yang dijawab Pak Prabowo? Meminta, meminta kenaikan penyelesaian luar negeri, utang luar negeri, 385 kreton untuk alutsista. Dalam acara bertajuk safari politik dan konsolidasi struktural itu, Hasto pun mengajak seluruh kader PDIP, termasuk para peserta, untuk mengangkat KTP masing-masing. Terima kasih telah menonton!